Selamat sore Bang Oke selamat sore Gimana Bang hasil audiensi di kantor ya Kantor Komin Pui Ibu Bang Oke Sahabat Lukas TV Dimana pun Anda berada Terima kasih Bang Kori Kita barusan ngampe Dari Adanya acara Mancing bareng Wali kota Dengan insan pers dan juga masyarakat Ciregon Tentunya Saya akan menceritakan dulu nih Bukan demo Sebenarnya ya Aksi damai Jadi Ada beberapa teman-teman jurnalis Teman-teman kita Mempertanyakan kegiatan ini Artinya Tadi malam dia komunikasi dengan kita Mau mengadakan demo Tapi bagi saya kan kurang pas Kalau jurnalis itu Demo ya Bukan arahnya Ya Jadi Pembicaraan tadi Ketika kami diterima Oleh Salah satu kabit Di Dinas Komimpo Kota Ciregon Yang didampingi oleh Bapak Kapolsek Purwakarta Dengan Kaur Intel Di ruangan Radio PM Mandiri Kalau tidak salah ya Tapi masih di satu gedung Di Komimpo Ciregon Poinnya mau saya sampaikan Kepada sahabat Lugas TV Tidak ada Sebenarnya Yang Yang harus Diperdebatkan Begitu panjang Ya Ini Bagi saya Tadi juga saya sampaikan disana Artinya Hanya komunikasi Yang kurang baik Ya Jadi saya akan berangkat Awalnya Yaitu Kegelisahan Keresahan Beberapa teman-teman Jurnalis Yang katanya Tidak sampai Informasi ini Ke Beliau Ke teman-teman Wartawan Lalu Mengadakan Beberapa teman-teman Media yang lain Wartawan yang lain Maka tadi Kumpul-kumpul Sifatnya kumpul-kumpul Walaupun ada tulisan Tulisan Itu mungkin Spontanitas Tulisan-tulisan Intinya Yang mau saya sampaikan Kepada Pemirsa Atau sahabat Lugas TV Khususnya kepada Pemerintah Kota Tregon Saya pribadi Saya pribadi Mengapresasi Mengapresasi Kegiatan Komimpo Di Hari Pers Nasional Dengan mengadakan Manting barang Ini dengan Nomor 1 Kota Tregon Yaitu tentunya Bapak Wali Kota Dengan Insan Pers Dengan Masyarakat Yang hobi Mancing tentunya Masyarakat Kota Tregon Tadi kami Kesana Tadi saya Kesana Berserta Dengan Tim Begitu Antusiasinya Masyarakat Insan Pers Teman-teman Media Mengikuti Acara Mancing Barang Ini Tapi Dengan Kami Sekembalinya Dengan Audiensi Tadi Sejauh ini Belum Datang Bapak Wali Kota Yaitu Jam 4 Sore Tadi kami Balik disana Belum ada Apa yang Mau saya Sampaikan Kepada Sahabat Lugas TV Tentunya Yang dipertanyakan Kegelisahan Atau Keresahan Teman-teman Ini Adanya Komimpo Mengadakan Kegiatan Ini Tanpa Ada Koordinasi Karena Hajat HPN Ini Alah Hajat Wartawan Dari Yang bisa Saya Tangkap Bahwa Beberapa Tahun Yang Lalu Atau Tahun Yang Tahun Yang Lalu 2022 Atau 2021 Itu Selalu Mereka Mengadakan Kegiatan HPN Yang Dipanitain Oleh Teman-teman Kita Wartawan Dengan Kegiatan Sosial Nanam Pohon Santunan Tempiatu Dan Suat Masal Itu yang Mereka Lakukan Tapi Untuk Kali Ini Terkesan Terkesan Bahwa Dinas Komimpo Kota Telegon Langsung Membuat Suatu Kegiatan Walaupun Tadi Mbak Ipung Sudah Menjelaskan Kenapa Kegiatan Ini Dilakukan Bagi Saya Sasa Saja Siapapun Bisa Merayakan Membahagiakan Merasa Apresiasi Yang Luar Biasa Dengan HPN Dirayakan Jadi Intinya Saya Mengapresi Dinas Komimpo Kota Telegon Saya Juga Mengapresi Teman-teman Yang Bertanya Kenapa Kenapa Tidak Dilibatkan Cerita Yang Bisa Saya Sampaikan Kepada Sahabat Lugas TV Ada Satu Dua Tiga Orang Yang Sudah Dikomunikasi Diajak Berunding Diajak Bicara Dari Pihak Komimpo Ke Teman-teman Wartawan Yang Saban Hari Ada Di Dinas Komimpo Tersebut Dengan Curhatan Sharing Seperti Ini Maka Dilakukanlah Kegiatan Ini Ya Kalau Berbicara Kalau Berbicara Undangan Sebenarnya Sih Tidak Bentuk Undangan Ya Hanya Whatsapp Aja Ya Tidak Ditunjukkan Kepada Siapa Ya Kan Kalau Kepribadi Saya Tapi Saya Tidak Persoalkan Itu Sahabat Lugas TV Yang Bisa Saya Sampaikan Tambahan Untuk Sahabat Lugas TV Ini Ada Ada Persoalan Ya Ada Persoalan Yang Harus Dijawab Oleh Kepala Dinas Komimpo Kota Telegon Berangkat Sebelumnya Beliau Menjabat Artinya Kepala Dinas Komimpo Yang Sebelumnya Itu Bagi Teman-teman Itu Ada Keterbukaan Ya Informasi Publik Ya Jadi Yang saya Sampaikan Tadi Juga Di audiensi Itu Saya Katakan Bahwa Kurang Baiknya Keterbukaan Informasi Publik Di Jaman Pak Kadi Saat Ini Tapi Mudah-mudahan Dengan Adanya Teman-teman Saya Yang Mengadakan Aksi Damai Ini Dan Diterima Audiensi Mudah-mudahan Kedepannya Ini Semua Media Dirangkul Ya Dirangkul Artinya Supaya Tersampaikan Informasi Itu Ke masyarakat Karena Itulah Tugas Daripada Jurnalis Ya Walaupun Tadi Di audiensi Itu Sedikit Dibahas Tentang HPN Yang Di Kota Medan Ya Jawaban Daripada Ibu Khabit Tadi Sudah Jelas Bahwa Mereka Juga Berkoordinasi Dengan Dewan Pers Dengan PWI Pusat Ya Kan Maka Disimpulkan Berpartisipasi Memberangkatkan Delegasi Perwakilan Dari Teman-teman Jurnalis Yang ada di Kota Telegon Kurang lebih 18 Atau 19 Ya Jadi Dengan Jumlahan Ratusan Tentunya Itu Kekuatan Daripada APBN Atau Anggaran Buat Kegiatan APN Oke Yang Jadi persoalan Juga Yang dipertanyakan Juga Artinya Ini Kegiatan Fior Komimpo Ya Fior Pemko Celegon Disitu Ada Logo Ya Logo Ini Mungkin Harus Saya Sampaikan Juga Supaya Kita Memahami Ya Jadi Disitu Logo Poster Itu Manting Barang Itu Di Atas Itu Logo Pemkot Ya Logo HPN Logo Bank BJB Ya Sebagai Sponsor Mungkin Ya Dan Ada Logo PM Mandiri Ya Jadi Bagi Saya Pendapat Saya Nih Ya Namanya Pendapat Jadi PM Mandiri Ini Adalah Bagian Daripada Perusahaan Pers Kemungkinan Walaupun Dikelola Penuh Oleh Pemko Celegon Pemerintah Ya Tapi Logo Itu Melambangkan Bahwa Dia Adalah Media Perusahaan Media Di Dalam Perusahaan Media Ini Ada Jurnalis Jurnalis Disitu Ada Wartawan Disitu Mungkin Ini Ya Yang Menjadi Pertanyaan Kegelesaan Teman Teman Kenapa Yang Digandeng PM Mandiri Kenapa Enggak Organisasi Yang Ada Di Kota Celegon Ini Walaupun Tadi Mbak Mbak Kabit Mbak Ipung Sudah Menjelaskan Sudah Memanggil Beberapa Ketua Organisasi Ngajak Sharing Artinya Menyampaikan Kegiatan Ini Dan mereka Merespon Itu yang Menjadi Mungkin Mungkin Menjadi Pertanyaan Dan Kegelisahan Teman Teman Kenapa Ada Logo Kenapa Tunggal Logo Pemkot Celegon Kalau Berbicara Donatur BJB Wajar Wajar Aja Toh Juga Tahun Yang Lalu Mereka Teman Teman Ini Juga Yang Mengadakan Kegiatan Rangkaian Memeriahkan HPN Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bang Kori Untuk Acara Tadi Artinya Bukan Hanya Iman Diri Aja Yang Bisa Menikmati Acara Tersebut Mungkin Ada Wartawan Lain Yang Mungkin Sebenarnya Milik HPN Juga Ya Ada Di Dalam HPN Jadi Yang Menjadi Pertanyaan Teman Teman Mungkin Kenapa Ada Logo Salah Satu Perusahaan Media Gitu Kalau Memang Itu Masukin Aja Semua Ada PWI Ada IGTI Mungkin Organisasi Ada Apa Pogja Macem Macem Logo Masukin Aja Kira 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 Gitu Bang Kira 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 Oke Terima Terima kasih Sahabat Duga TV Kepada Khususnya Kepada Ditas Komimpo Kota Celegon Mungkin Teman-teman Itu Bukan Merasa Mau Dihargai Tidak Hanya Mempertanyakan Aja Mempertanyakan Aja Makanya Dikatakan Aksi Dame Pak Kadis Ya Tidak Bersurat Ke Pihak Kepolisian Oke Jadi Mudah-mudahan Dengan Adanya Audiensi Ini Kedepannya Ini Bangun Membangun Komunikasi Karena Ada Undang-undang Keep Kicerbukan Informasi Publik Kalau Tidak Salah Nomor 14 Tahun 2008 Artinya Wajib Bagian Dari Wajib Pemerintah Pejabat Publik Menyampaikan Apa Kegiatan Kegiatan Di Pemerintahan Itu Untuk Disampaikan Ke Masyarakat Luas Kira Itulah Fungsi Daripada Keterbukaan Informasi Publik Sampai Jumpa Tidak Tidak Sampai Sampai Sampai